Alis mata tebal Alis mata tebal Nutrisi yang terkandung dalam susu baik juga ternyata untuk menebalkan alis mata sampai membuat tebal alami. Kalau mau mencoba menebalkan alis membuat agar tebal dengan menggunakan susu putih, lakukan cara ini, rendam kapas dalam susu putih, biarkan semalaman supaya meresap ke dalam kapas dengan baik. Besok paginya kompres alis mata dengan kapas yang sudah direndam susu tersebut. Setelah dikompres beberapa menit lalu bilas. Kemiri Kemiri memang dikenal sejak lama untuk menebalkan rambut sekaligus membuat tebal alami, begitu juga untuk cara agar alis tebal alami. Untuk cara menebalkan alis mata, pertama-tama, sanggai bakar kemiri hingga gosong terlebih dahulu lalu tumbuk hingga halus dan ambil minyaknya gunakan cotton bud untuk mengambil minyak kemirinya dan oleskan pada alis agar membuat tebal. Untuk hasil alami lebih baik, diamkan semalaman dan bilas keesokan paginya. Lidah buaya Lidah buaya atau aluvera ini selain memang banyak digunakan pada rambut kepala, bisa juga untuk alis mata. Untuk menebalkan alis mata membuat agar tebal alami hanya membutuhkan sedikit saja caranya sama seperti bagaimana mengaplikasikannya pada rambut, yaitu dengan mengoleskan gelidah buaya lalu diamkan semalaman dan bilas sesok paginya. Minyak jarak Untuk yang memang dasarnya memiliki alis tipis atau dicukur dan lama tumbuh kembalinya, coba gunakan minyak jarak untuk menebalkan agar membuat tebal alami. Caranya, oleskan minyak jarak secara merata pada alis mata lalu pijat sekitar 2-3 menit. Setelah itu diamkan sekitar 30 menit dan bilas sampai bersih. Karena bahan yang alami, kita dapat mengoleskan minyak jarak ini setiap hari pada alis mata agar membuat tebal alami. Serutan kulit jeruk lemon yang dicampur dengan minyak kelapa merupakan ramuan alami untuk menebalkan alis mata agar membuat tebal. Jika sudah mencampur serutan kulit jeruk lemon dengan minyak kelapa, gunakan kapas seukuran alis mata lalu ambil minyak tersebut kompres alis mata menggunakan kapas yang sudah terendam minyak kelapa dan serutan kulit jeruk lemon itu semalaman. Untuk yang satu ini, lebih baik digunakan pada malam menjelang tidur karena jika menggunakan di siang hari dan terkena sinar matahari, alis mata bisa terkena iritasi. Bawang bombai Ternyata bawang-bawangan banyak sekali manfaatnya ya, setelah bawang merah ternyata bawang bombai juga bermanfaat untuk ada yang ingin menebalkan alis membuat agar tebal alami. Caranya, haluskan bawang bombai lalu ambil airnya menggunakan kapas. Kompres alis mata semalaman untuk hasil lebih baik tapi hati-hati terkena matah ya. Gaya hidup sehat Nah, cara alami yang ini merupakan salah satu cara menebalkan alis. Beberapa bahan di atas hanya membantu Anda dari luar saja. Tapi untuk menunjang semua usaha yang Anda lakukan dari luar, Anda perlu mencobanya dari dalam juga atau yang saya sebut gaya hidup sehat. Pilih warna pensil alis paling mendekati warna alis dan rambut kita. Pakai warna coklat tua untuk membuat kesan natural atau warna hitam jika rambut kita juga berwarna hitam. Gambar alis mata dengan cara menggunakan pensil alis perlahan-lahan. Sapukan bertahap dan jangan langsung ditekan terlalu kuat atau langsung menarik garis panjang, membuat cara supaya alis tidak terkesan kaku. Selain menggunakan cara pensil alis, cara eye shadow bisa menebalkan alis kita dengan cara gunakan kuas kecil yang kaku dan pilih perlahan mata warna coklat atau abu-abu. Sapukan kuas pelan-pelan mengikuti bentuk alis. Cara menebalkan ini juga bisa dilakukan jika alis kita sangat tipis. Jika punya maskara yang sudah kering, kita bisa menggunakan sikatnya untuk merapikan alis. Sisir alis dengan gerakan ke atas, supaya terkesan menebalkan alis. Selain itu, maskara bening dalam bentuk gel juga bisa kita gunakan supaya terkesan menebalkan alis. Metode ini pas banget buat yang alisnya cukup tebal. Terima kasih telah menonton!